Pak Jokowi jadi wali kota dua kali, gubernur satu kali, presiden dua kali, lalu ada orang berteriak ijasa palsu. Selama beliau menjadi wali kota, gubernur, bahkan satu periode jadi presiden, kalian kemana aja baru mengangkat ijasa palsu, tidak ada yang bisa membuktikan ijasa beliau itu palsu. Lalu ada seseorang yang mengakui juriat nabi bahkan dicucu nabikan di tahun 90 dia jualan yang namanya kopiah sorban, sejadah bahkan korma di tanah abang. Bahkan menjadi dipkoliptor sekaligus, bila mana ada penagihan yang macet, pasti orang itu dipanggil. Dan riwayat kehidupan di Indonesia di zaman Megawati, satu kali masuk penjara, setahun enam bulan. Di zaman Bapak SBY, satu kali masuk penjara, di zaman Bapak Jokowi juga satu kali masuk penjara, sudah tiga kali masuk penjara. Tidak ada orang yang bisa membuktikan keaslian DNA-nya, bahkan ijasa habibnya. Lalu kenapa dicucu nabikan? Betul apa benar? Dimanakah orang-orang itu? Tiga kali masuk penjara, bahkan saat ini pun belum bebas sepenuhnya, karena istrinya masih dijaminkan, karena dia ingin bebas jelang pilpres ini. Semua pendukung-pendukungnya, tidak ada satupun yang bisa membuktikan keaslian datanya, bahwa dia itu adalah cucu nabi, keturunan nabi. Kenapa hanya Egi Sugana jelang tahun politik 2018 lalu yang mengakuinya? Tahun 1989-1990 sampai ke 2018 itu kemana saja, hanya menjabat sebagai anggota PAM Suwakarsanya Soeharto, lalu dicucu nabikan. Tidak ada satupun rakyat Indonesia yang bisa membuktikan keaslian habibnya, bahkan ijasa.